4 Cara Hak WhatsApp Teman Buat Kamu Yang Suka Iseng Suka jahil, atau malah sering dijahilin. Hal-hal seperti ini mungkin sering terjadi di lingkungan sehari-hari. Seperti misalnya iseng dengan akun chatting pribadi. Kita semua sudah tahu dengan jejaring satu ini, yaitu WhatsApp. Aplikasi tersebut memberikan layanan menarik untuk kita bisa berkomunikasi dengan teman, pacar, kerabat, hingga saudara. Namun bagaimana kalau teman kamu ada yang diam-diam jadi snouper? Ya, sekarang sudah banyak sekali tindakan menyimpang seperti membobol aplikasi chatting. Dari beberapa aplikasi-aplikasi yang telah tercipta, bisa dibilang WhatsApp yang paling rawan jadi sasaran hacker. Buat kamu yang lagi kepingin hak WhatsApp teman, 4 Cara Berikut Bisa Kamu Coba Dengan Mudah Sepertinya mendengar kata hak WhatsApp teman cukup menarik. Apalagi buat kamu yang hobinya suka iseng, mungkin ini bisa jadi senjata biar mereka pada takut untuk bertindak yang aneh-aneh. Seperti saat mereka ingin ngerjain kamu dengan cara lain. Tapi bukan berarti cara ini bisa kamu pergunakan seenaknya. Hak WhatsApp teman Ada batasan-batasan untuk bertindak menyimpang seperti ngehak akun chatting teman. Jangan sampai langkah ini malah ngebuat kamu terperangkap dalam masalah besar. Kirim pesan kosong di WhatsApp Cara pertama hak WhatsApp teman yakni dengan mengirim pesan kosongan. Untuk mengirim pesan kosong sendiri kamu hanya butuh aplikasi bernama MT. Gitu selesai menginstall MT. Tinggal jalankan aplikasinya dan pilih kontak yang ingin kamu kirim pesan kosong. Kalau sudah gini, dijamin teman kamu pasti kelabakan dan penasaran dengan pesan yang sudah kamu kirim. Mengetahui pesan yang telah direat atau belum. Centang 2 biru pada WhatsApp memberikan tanda kalau chatting kamu sudah dibaca. Sayangnya, belakangan banyak yang menonaktifkan fitur tersebut dengan alasan beragam. Sehingga kamu kesulitan apakah pesan kamu sudah dibaca atau belum. Trik mudah mengetahui hal itu. Coba deh kamu kirim pesan suara. Ketika pesan itu diputar maka otomatis akan muncul centang biru. Nah, ketauankan si doi. Membuat chat palsu. Rebutan pacar dengan teman sendiri mungkin sudah sering terjadi. Buat kamu yang lagi terbelit masalah ini, ada trik agar kamu terlihat selangkah lebih maju yakni dengan membuat chat palsu. Caranya kamu hanya perlu memakai aplikasi Faket Chat Simulator. Lacak lokasi teman. Hak WhatsApp teman yang lain adalah dengan melacak keberadaannya, di mana lokasi yang sedang dijajaki. Jika kamu mengetahuinya, otomatis tidak sedikit teman mengira bahwa kamu sudah seperti dukun. Terima kasih telah menonton!